Intro Halo semuanya, selamat datang di channel GoBrendi Jadi di video kali ini kita bakal nyontek hair stylenya Murayama Jadi banyak yang request Bang, Murayama hair stylenya bang, kapan? Oke, jadi hari ini kita bakal nyontek stylenya Murayama Sebenernya requestnya udah lama banget, terus banyak banget yang request Jadi bisa baru sekarang, jadi mohon maaf banget Karena rambutnya baru misalnya sekarang Oke, yang pertama kalian punya rambut panjangnya kayak gini Ini bagian sampingnya, ini bagian depan Polinya panjangnya segini Oke, segini kira-kira Sampingnya segini Ini kirinya Belakangnya kira-kira gini Oke, gitu aja sih Waling Sebenernya Stam Murayama gampang Jadi tinggal diberantakin aja sedikit-sedikit Terus semua numpuk ke bagian depan gitu Bagian kiri kanannya dikasih wave dikit Gitu aja sih paling Oh iya, buat kalian yang nyari gits di wax harajuku Katanya udah mulai susah dicari Jadi, kalian boleh cari side blow Jadi itu sama aja hard and made Jadi ini pengganti dari si harajuku ini Cobain aja gak apa-apa Sama aja sih hard and made juga Cuman bedanya kemasannya Dia udah dan tiba apa-apa yang merewokkan gitu Jadi side blow itu salah satu alternatif Buat ke harajuku sebelum kalian masuk ke Moving Rubber Wax Karena Moving Rubber Wax harganya lumayan Oke, kita mulai sellingnya Jadi kayak biasa gue paling pake sedikit dulu Kayak begini Buat kita ratain ke semua rambut yang kita punya Oke, inget dikit-dikit Jangan terlalu banyak Karena murah yaman kan gak ada belahan Jadi semua dari tengah ubun-ubun itu turun ke bawah Jadi nanti kita tinggal fokusin ke tengah aja Jadi sekarang kita ratain ke semua rambut dulu aja Pokoknya intinya murah yaman punya rambut itu Jangan sampai terlalu lepek banget sama waxnya Jadi ada yang kena, ada yang enggak juga Jadi kayak ada yang lengket dan ada yang enggak juga Jadi kita fokus di rambutnya yang ngembang itu aja Terus tinggal nanti berantakin ke alur depan aja Gitu Oke, kira-kira kayak gini berantakannya Dan terus kita tinggal susun alurnya aja Oh iya, buat ngunci rambut kalian Bagian ujungnya Jadi di bagian ujungnya Kalian boleh pilih kayak gini Nanti dia bakal ujungnya lancip gitu Dan dia kunci sama waxnya Jadi itu ngebentuk kayak Layer-layer rambut kalian sih nantinya Oke, kayak gini udah kelihatan ya Menuju jadi murah yaman kawe Oke Bagian poninya Kayaknya kalian boleh kunci juga Pake peeling gini Terus jadi Lebih jelas gitu ya Perpisahan Layer rambutnya gitu Oke, jadi kira-kira kayak gini Ini style yang murah yama Dan ini sebenernya tinggal tambahin headband Cuman sayangnya gue gak ada headband Jadi Pake kertas stroke aja kali ya Kita kertas dulu Pake kertas jadi Oke, kira-kira Kayak gini Kalau misalnya pake headband Ini Kira-kiranya aja Sudah dapet ya Jadi Disaran kayak gini Bagian atas sama sampingnya Depannya Oke Eh kok nempel Kertas ya Pokoknya kayak gini sih kira-kira Murahyama Oke, ini bagian samping kirinya Kayak gini Belakangnya Ya kira-kira kayak gini aja sih Paling Jadi jujur sebenernya Pas kalian request Murahyama Sebenernya gue gak tau itu siapa Cuman pas ngeliat aktornya Ternyata Yamari Yuki Gue suka nonton beberapa Dramanya dari dia juga sih Paling yang sekelasnya High and low Mungkin yang gue nonton itu Crow Zero Jadi Gak tau ya sekarang Ada lanjut nonton lagi Atau enggak Gue gak tau juga Cuman Cuman gue baru sekarang tau High and low dari kalian juga Jadi makasih nanti gue bakal nonton Filmnya juga Dan ternyata pas gue cari filmnya Itu banyak serinya High and low High and low Apa gitu Gue lupa deh Dia ada kayak berapa seri gitu Gue gak ngerti Cuman nanti gue paling cari Urutan rule-nya Jadi biar ceritanya ngebrantakan kali ya Oke Paling gini sampe sini dulu aja Buat video hairstyle kita kali ini Jadi makasih banyak Buat semua kalian Yang udah request Murayama Mungkin Kalo kalian gak request Gue gak bakal tau Kalian Murayama Dan High and low Yaudah Paling gini sampe sini dulu aja Buat hairstyle rambut kita kali ini Dan Menurut kalian Style kayak gini Boleh gak dipakein sekolah kalian Kalo misalnya boleh Kalian boleh terapin Karena menurut gue ini Enak banget sih dipakenya Jadi kayak nyaman Terus Kemungkinan kalo kena angin Berantakannya ya Begitu-begini aja Gak bergerak pasti Dan buat kalian yang mau request Style rambut Entah itu dari anime Atau aktor lainnya Jadi kalian boleh Komen di bawah kolom komentar Nanti pasti gue baca Komentar kalian Oke Jadi makasih banyak Untuk semua yang udah nonton Bye-bye